Pernah ngalamin mikrotik CPU-nya tinggi nggak? Nah, biasanya kan kalau CPU-nya tinggi itu akan menyebabkan Wi-Fi atau internet di klien itu biasanya akan lemot, tersendat, dan yang paling parah biasanya kita itu nggak bisa mengakses Mikmon. Misalnya, pas malam-malam kita mau bikin voucher atau mau ngecek pakai Mikmon, kita buka, nggak bisa. Tapi kalau pagi-pagi itu bisa. Ini masalahnya kenapa? Nah, biasanya ini disebabkan karena CPU di mikrotik itu sudah tinggi. Nah, penyebab CPU dari mikrotik ini ada banyak. Tapi biasanya, untuk yang pertama adalah settingan yang tidak efisien atau tidak efektif. Biasanya banyak menggunakan RAW atau mangelnya yang nggak efisien itu bisa menyebabkan mikrotik CPU-nya tinggi. Kemudian untuk alasan yang kedua adalah bandwidth yang diolah atau dialirkan atau dihandle oleh mikrotik itu memang sudah tinggi. Jadi semakin besar bandwidth yang mengalir ke mikrotik itu pemakaian CPU juga akan semakin tinggi. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini tanpa harus mengganti mikrotik? Kali ini saya, Ari dari tembolok.id akan memberikan solusi untuk masalah ini tanpa harus mengupgrade atau mengganti mikrotik dengan spek yang lebih tinggi. Cara ini sudah saya praktekan dan terbukti berhasil. Dan caranya adalah ya, kita akan menambahkan satu buah mikrotik dengan spek yang sama atau yang lebih rendah itu nggak masalah. Jadi teorinya di sini adalah kita akan membagi beban dari mikrotik yang sebelumnya menghandle semua pekerjaan biasanya mulai dari load balance, kemudian untuk distribusi ke klien seperti menghandle PPPoE ataupun hotspot, bahkan menangani firewall, kita akan kurangi beban ini menggunakan satu mikrotik. Ya, jadi kita akan menambahkan satu mikrotik untuk memindahkan pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh si mikrotik yang sudah lama ini. Misalnya, kita akan memindahkan untuk hotspotnya di mikrotik yang baru. Nah, kali ini saya mendapatkan customer dengan keluhan seperti ini. Jadi, solusi yang saya tawarkan adalah untuk menambahkan mikrotik baru. Karena setelah saya tanya apakah ada mikrotik yang tidak terpakai di rumah, kemudian dia pun menjawab katanya punya, yaitu mikrotiknya tipe RB4011IGSRM. Dan untuk mikrotik yang dipakai sekarang itu adalah mikrotik dengan tipe RB1100AHG4 yang penggunaan CPO-nya itu sudah rata-rata di atas 60%. Dan kalau malam di jam sibuk biasanya itu menyentuh sampai 80% hingga 90% yang menyebabkan koneksi internet atau wifi itu lemot terutama pada koneksi untuk game atau WA. Itu sangat-sangat mengganggu karena tidak lancar. Rencananya di sini saya akan memindahkan untuk hotspot server ke mikrotik baru yaitu ke mikrotik RB4011IGSRM. Dan benar saja setelah selesai disetting untuk beban mikrotik utama yang AHI keempat itu stabil di bawah 30% dan untuk pemakaian CPO mikrotik barunya itu berkisaran antara 40 hingga 50% CPO dan itu stabil. Bagaimana proses pemindahannya? Kita langsung saja ke videonya. Pokoknya ini adalah mikrotik barunya yaitu tipe-nya RB4011IGSRM. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengganti identiti atau memberi nama untuk mikrotik ini supaya saya tidak salah setting. Kemudian saya kasih label untuk ether1. Ini ether1 untuk input dari router utama. Kemudian ini router utamanya keluarannya dari ether13. Jadi ether13 router utama akan dikonekkan ke ether1 mikrotik yang baru. Selanjutnya kita buat IP untuk mengoneksikan kedua mikrotik ini yaitu mikrotik baru dan mikrotik lama. Saya buatkan dulu untuk IP di mikrotik lamanya disini. Saya akan gunakan IP 10.10.5.1.30 jadi nanti di mikrotik yang baru IP-nya 10.10.5.2.30 cukup gunakan network slash 30 dengan dua host ya untuk menghubungkan dua mikrotik ini. Kemudian di ether1 saya tambahkan untuk IP yang tadi. Jadi gateway untuk mikrotik baru ini adalah mikrotik yang lama yang IP-nya tadi 10.10.5.1. Kemudian saya set default root-nya saya arahkan ini untuk gateway-nya yaitu 10.10.5.1 yaitu IP dari mikrotik lama yang tadi di ether13. Kemudian saya cek ini di mikrotik lamanya disini ada filan 101 dan 102 yaitu filan untuk hotspot untuk memakai filannya nanti akan saya pindahkan. Kemudian saya akan labeli ini yang mana yang akan dipindahkan ini ether9 nanti akan dipindahkan ke mikrotik yang baru. Kemudian kita ke mikrotik yang baru nanti rencananya ether4 akan dipakai untuk menggantikan ether9 tadi yang mikrotik lama. Jadi disini yang terpenting kita merencanakan dulu mana yang akan dipindah dan akan dipindah ke port yang mana dari port mana. Tujuannya nanti supaya pas proses pemindahan itu berjalan lancar atau si klien itu atau pengguna tidak menyadari bahwa ada pemindahan router. Jadi meminimalisir waktu downtime. Ini untuk filannya saya pindahkan yaitu filan 101 kemudian filan 102 juga untuk ether4 dan ether5. Kalau semuanya direncanakan dengan matang disetting dengan sempurna ya walaupun tidak terlalu sempurna minimal ya waktu downtime-nya atau waktu off-nya untuk klien itu cuma sebentar. Jadi disini saya berusaha agar nanti ketika saya cabut kabel dari mikrotik lama dipindahkan ke mikrotik baru itu koneksi hotspot-nya untuk di klien itu langsung connect. Kemudian untuk template login-nya ini mulai saya download dari mikrotik lama. Setelah selesai saya upload ke mikrotik yang baru. Nah jadi disini saya rencananya tidak akan menggunakan NAT pada mikrotik yang baru. Biasanya kan settingan yang dipakai agar klien itu bisa connect ke internet yaitu dengan melakukan NAT. Tapi disini saya akan menggunakan root. Tujuannya agar pemakaian CPU-nya itu lebih sedikit atau lebih rendah atau lebih hemat. Cara kerjanya disini cukup simple ya jadi kita itu memberi tahu mikrotik lama untuk jalur yang harus dilewati ketika meng-handle request dari IP tertentu yaitu IP tertentu ini adalah IP hotspot yang berada di VLAN 101 dan 102 di mikrotik baru. Dalam hal ini adalah IP 172.16.56.0.22 kemudian 172.16.60.0.22 kemudian IP 172.16.64.0.22 dan yang terakhir dan yang terakhir adalah IP 172.16.6.8.0.22 jadi untuk tujuan IP-IP tersebut kita kasih tahu bahwa IP tersebut berada di atau menggunakan gateway IP 10.10.5.2 yang dalam hal ini adalah ini IP dari mikrotik baru yang akan kita setting jadi caranya hanya seperti itu nantinya di mikrotik yang baru itu tidak usah menggunakan NAT karena sudah di routing nah ini adalah teknik untuk menghemat resource karena tidak menggunakan NAT jadi mikrotik baru ini tidak perlu menggunakan CPU-nya untuk dipakai untuk fitur NAT ini kemudian disini saya sudah setting untuk hotspotnya untuk server hotspot ya caranya biasa aja seperti biasa mau pakai manual mau pakai wizard atau yang tinggal klik hotspot setup tidak masalah kemudian disini saya akan mencoba mengekspor atau memindahkan data-data hotspot mulai dari profil hingga usernya itu ke mikrotik yang baru dari mikrotik lama dengan cara menggunakan fitur ekspor filenya saya download setelah berhasil di ekspor kemudian saya upload ke mikrotik yang baru kemudian menggunakan perintah import untuk memindahkannya ke mikrotik yang baru jadi disini untuk profilnya itu ada 58 kita cek kemudian kita bandingkan dengan di mikrotik yang lama dengan baru ada 58 juga berarti sudah benar kemudian untuk usernya di mikrotik yang lama ini ada 20.769 kemudian kita cek di mikrotik yang baru setelah kita proses importnya kita cek di bagian user sini kemudian kita cek 20.769 dan jumlahnya ini sudah tepat berarti kita sudah berhasil memindahkan semua data hotspot dari mikrotik lama ke mikrotik yang baru dengan begini nanti saat proses pemindahan maka user-user yang sudah connect itu bisa login ulang ketika kita sudah pindahkan ke mikrotik yang baru jadi untuk downtime-nya dibilang tidak ada karena downtime-nya itu cuman nanti si klien akan akan dire-direk ke halaman login kemudian mereka akan diminta untuk memasukkan kode vouchernya kembali cuman gitu untuk waktu downtime-nya jadi boleh dikatakan ini waktu downtime-nya kurang dari 1 menit kemudian disini akan saya set untuk waktunya menggunakan NTP server karena yang kita ketahui kalau hotspotan waktu adalah segalanya karena semua voucher hotspot itu acuhannya adalah waktu untuk menentukan waktu expiry jadi pastikan untuk waktunya itu valid dalam hal ini saya menggunakan NTP server kalau kita bisa lihat untuk waktu setting saat ini adalah boleh dilihat di paling atas yaitu kamis 25 januari kemudian 2 hari berikutnya kita review untuk hasilnya ini yang sebelah kiri adalah router lama dan sebelah kanan adalah router mikrotik yang baru jadi saya sengaja tampilkan setelah 2 hari tujuannya adalah agar MRTG nya itu sudah ada kalau baru saya setting kemudian saya review itu namanya bukan review jadi saya tunggu 2 hari saya cek cek lagi ini adalah hasil final untuk settingannya setelah 2 hari dengan begini kita bisa simulkan bahwa kita sudah berhasil untuk mengurangi beban CPU mikrotik lama dengan cara menambahkan mikrotik baru supaya bisa berdampingan memikul bersama beban trafik yang ada di jaringan supaya lebih ringan dan disini sudah terbukti rata-rata penggunaan CPU mikrotik lama yang dulunya hingga 7 bulan persen menjadi di bawah 50 persen tepatnya rata-ratanya itu sekitar 30-40 persen kita lihat disini untuk harinya yaitu test day jadi saya setting mulai test day disini kamis ingat ini ya hari kamis kemudian kita lihat untuk di MRTG mikrotik baru yaitu mulai hari kamis juga itu rata-ratanya 40-an persen bahkan disini tertulis rata-rata malah 26 persen tapi untuk peaknya sekitar 40-50 persen untuk penggunaan CPU di mikrotik baru jadi ini sangat stabil dan boleh dikatakan masih ringan tentu dengan cara seperti ini kita bisa menghemat untuk pengeluaran membeli mikrotik jadi kita tidak harus menggunakan satu buah mikrotik dengan spek yang luar biasa tinggi tapi kita bisa akali menggunakan beberapa mikrotik dengan spek yang biasa saja untuk mengendal pekerjaan yang luar biasa beratnya jadi kita bisa gunakan misal tiga mikrotik untuk router untuk load balance sendiri kemudian untuk PPPoE sendiri kemudian untuk hotspot sendiri dan jika jaringannya sudah besar 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 dan besar kita juga bisa menggunakan lebih dari satu mikrotik untuk mengendal pekerjaan atau tugas misal PPPoE atau hotspot ataupun load balance jadi kita bisa gunakan misal nih karena sudah saking besarnya kita bisa gunakan dua mikrotik untuk hotspot kemudian dua mikrotik untuk mengendal PPPoE itu bisa saja oke sekian dulu video kita kali ini semoga video ini bermanfaat dan thank you